Pemirsa satu orang pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor di Dusun Panjirapan Desa Mekarjaya, Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat, berhasil digagalkan setelah sebelumnya dilakukan pengejaran oleh anak korban. Namun tiga orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri menggunakan motor korban. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan seorang pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Bojong Inong, Desa Jatimulia, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat yang berhasil digagalkan. Pelaku yang diduga berjumlah empat orang, satu di antaranya berhasil ditangkap setelah sebelumnya dilakukan pengejaran oleh anak korban yang merupakan warga Dusun Panjirapan Desa Mekarjaya, Sumedang Utara. Sedangkan satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor curiannya. Pelaku sempat dihakimi warga di sekitar lokasi penangkapan. Namun beruntung pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek Sumedang Utara. Sementara tiga pelaku lainnya masih dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Menurut pemilik sepeda motor Mustafa Kemal, saat itu dirinya sudah mencurigai kedua pelaku yang berhenti di depan rumahnya. Benar saja, selang beberapa saat, dua orang pelaku langsung mengambil sepeda motor miliknya yang sedang terparkir di depan rumah dan langsung membawanya kabur. Awalnya kelihatan bahwa ada motor yang berhenti di depan rumah, saat saya berdiri di depan pintu terbang. Begitu lihat anak saya yang ketiga, yang putri yang saya ingin bawa motor, keluar. Pas mau ngambil motor, motor jalan. Itu berapa orang Pak? Berapa orang? Berapa orang. Pas saya menggunakan anak, langsung saya lari ke atas. Ngeriakin. Maling, maling, maling. Ini dikejar. Anak saya yang ketiga itu yang jadi saksi itu dinaik ke atas. Ada temannya, kebetulan ada temannya. Buang motor, mau nyamper sekolah. Lalu itu langsung dikejar. Sama anak saya, saya mengejar lari. Nggak bisa, ada nggak ada motor lagi. Sementara itu, Kanetra Skrimpol Seksumudang Utara, Ibtu Asad Juhari, membenarkan terkait adanya pencurian sepeda motor. Pihaknya kini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pelaku, yang merupakan warga Indra Mayu. Dengan kejadian pencurian sepeda motor, tadi pagi jam 08.15, itu benar terjadi di daerah Panjirapan, di Sampukar Jaya, kecematan seberang utara. Nah ini pelaku dapat diamankan, itu bersama warga. Sekarang udah dibuat di polsek, sekarang dalam pendalaman pemeriksaan dulu. Selain mengamankan satu orang pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu bilah celurit, kunci L, ponsel, dan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolsek, Sumedang Utara. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Aang Andanukraha melaporkan.